If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I would be king, Shaboom if I could take you up in paradise up above, Shaboom and tell me darling, I'm the only one that's love, who like to be a dream. Ten Hag tuntut MU untuk lebih konsisten. Manager Manchester United, Eric Ten Hag menuntut anak kesuhnya untuk lebih konsisten. Setah merah harus konsisten jika ingin terus bersaing di papan atas. MU saat ini berada di peringkat keempat dengan 53 poin. Posisi mereka di empat besar hanya berjarak lima angka dari Tottenham Hotspur. Maka dari itu, tiga angka dari Everton sangat penting untuk MU dan pemburunan tiket ke Liga Champions. Ini tentang tuntutan dan jadi kami harus selalu menyesuaikan standar. Ini tentang budaya, bahwa Anda hanya bisa menjadi pemain Manchester United jika Anda memenuhi standar tersebut, kata Ten Hag. Dan Anda harus selalu melakukannya. Ini bukan tentang sekali. Karena pemain ketika Anda tidak benar-benar top, mereka hanya dapat melakukannya sekali. Tapi untuk pemain yang bermain di teratas, bersaing memperbuatkan trofi, bersaing untuk menangkan Liga Inggris. Anda harus selalu melakukannya konsisten. Hore, Ericsson sudah bisa main lagi. Kabar gembira untuk MU dan perebutan tiket empat besar. Gana-gandaannya, Kristen Ericsson sudah pulih total dan siap bermain. Ericsson sudah absen sejak akhir Januari. Karena mengalami cedera ligament ankle saat menghadapi reading. Tanpa keadaan Ericsson, MU masih bisa menjuari Carabao Cup serta maju jauh di Liga Eropa dan PLA FA. Setelah hampir 3 bulan menjalani proses pemulihan, Ericsson sudah kembali berlatih normal lagi pekan ini. Ericsson sudah dalam kondisi fit 100% untuk bermain lagi. Oleh karenanya, Ten Hag selalu kemanajer akan bawa Ericsson ke dalam squad yang akan menghadapi Everton di Old Trafford akhir pekan ini. Kabar baiknya adalah, Kristen Ericsson sudah kembali berlatih dan akan masuk ke squad. Saya punya alasan mengapa begitu marah karena tackle tersebut. Kami takut dia akan absen hingga akhir musim. Benar-benar tackle yang buruk. Dan dia juga mendapat cedera parah. Tapi kami senang karena bisa kembali lebih cepat dari jadwal semula. Tinggalkan menunetit bukan absi buruk bagi Harry Maguire. Legenda Manchester United, Andy Cole, memberikan komentar sekat pajalan karir Harry Maguire yang mereduk. Di bawah arahan Eric Ten Hag musim ini. Cole menilai, menilakan MU bukan opsi yang buruk bagi Harry Maguire. Harry Maguire merupakan salah satu pemain MU pada musim ini yang kurang mendapatkan menit bermain di bawah arahan Eric Ten Hag. Maguire hanya menjadi pilihan ketiga setelah Rafael Varane dan Alessandro Martinez. Kondisi itu sangat ters buat Maguire tak bahagia dan ingin meninggalkan MU pada musim depan. Bahkan, beberapa pemain di Inggris belum lama ini mengklaim? Maguire masuk ke dalam level jual setan merah pada transfer berikutnya. Menanggapi kabar tersebut, Andy Cole memberikan komentarnya. Cole menilai bahwa meninggalkan MU bukan opsi yang buruk bagi sang kapten tim. Jika sudah tak diinginkan lagi oleh Ten Hag. Cole yakin Maguire tak akan kesulitan mencari tim baru. Geberakan bahwa Chelsea bisa buyarkan rencana transfer Manchester United. Chelsea lagi-lagi merecoki MU. Dublis kali ini ikut muruk penyerang muda incaran MU untuk transfer musim panas nanti. Pemilih klub top Boye Lee bahkan turun langsung memimpin operasi. Dikabarkan, Boye Lee terbang dari Inggris untuk menyaksikan pertandingan Benfica lawan Porto. Target utama Boye Lee adalah mematasi rekaan dalam Benfica Gonzalo Ramos. Sebelum Chelsea, MU sudah lebih dulu mengejar tantangan Ramos. Kabarnya, manajer MU, Eric Ten Hag, sedang berikan lampu hijau kepada manajemen klub untuk menjadikan proses prakrutan sang pemain Claude Trafford. Namun Chelsea bisa menyalip MU. Karena mereka punya hubungan yang baik dengan Benfica. Odawal tahun ini, Chelsea berhasil memboyong Enzo dari Benfica dengan mencahkan rekod transfer. Gonzalo Ramos bukan satu-satunya striker yang diperbuatkan MU dan Chelsea pada brusia transfer musim panas nanti. Kedua klub juga menirik masing-gol Napoli, Victor Stimhen, dan striker Tottenham Hospur, Harry Kane. Tiga klub Inggris siap berebut dengan tangan Bekorsel andalan Napoli. Kim Minje tampil impresif bersama Napoli pada musim ini. Padahal pemain asal Korea Selatan itu bermilani musim pertamanya di Serie A. Kim Minje mampu menjadi batu karang yang sangat kuat diri belakang Napoli. Berkat kontribusi dari Kim, Ipartenopei kini kokol berada di puncak klasemen dan berpeluang menjuarai Serie A musim ini. Kondisi itu pun bisa nyumbel tim besar lain seadar dalam kemampuan dari Kim Minje. Dikabarkan ada tiga tim Inggris yang siap menggait Kim Minje pada musim panas nanti. Tiga tim itu adalah Liverpool, MU, dan Tottenham Hospur. Tiga tim itu memang dalam kondisi yang membutuhkan back tengah baru. Pada kontraknya saat ini, klasnya pelepasan Kim Minje hanya mencapai 50 juta euro. Angka itu cukup berjangkau bagi para tim Inggris. Peluang Liverpool, MU, dan Tottenham Hospur untuk mendapatkan Kim Minje pada Juli sangat besar. Terutama ketika melihat klasnya pelepasan dari sang back. Namun, klasnya pelepasan itu akan meningkat drastis jika dalam waktu dekat Kim Minje sepakati kontrak baru yang disodorkan Napoli. Manchester United lagi kepepet Inter Milan bisa jadi juru selamat. Manchester United berniak menembak tim di musim panas 2023. Sebelum membeli pemain bintang, MU perlu membuang beberapa pemain tak berguna yang minim kontribusi. Usaha MU menjual pemain akan mendapatkan bantuan dari Inter Milan. Labene Mata siap jadi juru selamat dan menampung dopa pemain MU di musim panas nanti. Timasuan Simona Izagi akan merakrut Martial dan Lindelof. Untuk mendapatkan kedua pemain itu, Nerazzurri harus memiliki dana sebesar 35 juta euro. MU diduga menyebabkan sekitar 20 juta euro untuk transfer Martial ke Inter. Sedangkan Lindelof dihargai dari Tevil seharga 15 juta euro. Inter menerik Martial karena kemungkinan tak jadi dipermanenkan Romelu Lukaku. Inter juga terancam ditinggal selekar Argentina Lautaro Martinez. Adapun Lindelof masuk ke radar Inter karena butuh tambahan pemain bertahan di musim panas nanti. Inter bakal ditinggal back tangguh dengan Skriniar yang kontraknya akan berakhir akhir musim. Jika Inter jadi membeli Martial dan Lindelof, maka bisa menambah anggaran belahannya dari Eric Ten Hag. Sang pelatih perlu uang banyak karena ini membeli striker papan atas. Serta satu gelandang dan setidaknya satu pemain belakang. Tak kunjung dipercaya MU, mungkinkah masa depan Henderson ada di Aston Villa? MU masih belum bisa mempercayakan posisi keeper utama kepada Dan Henderson. Situasi seperti ini membuat masa depan sang keeper kemungkinan besar ada di tim lain. Henderson menjalin musim ini bersama Nathan Forrest sebagai pemain pinjaman. Di akhir musim, dia akan kembali ke Man United. Namun, di laporan menyakini bahwa Henderson memilih mencari tim baru dengan potensi transfer permanen. Ia dikabarkan kehabisan kesabaran untuk dipercaya jadi pemain inti. Kabarkan Aston Villa sangat tertarik memboyong sang keeper. Minat Villa bermula dari rumah rengkangnya Emiliano Martinez. Keeper utama mereka saat ini di musim panas mendatang. Villa dikabarkan akan menembus Henderson yang harganya mencapai 30 juta pounds. Dan Villa jadi tim pertama yang siap memboyongnya. Man United gigit jari. Boomer andelanya pilih gabung Bayer Munchen. MU harus gigit jari. Setelah buruannya, Randall Kolomwani memilih gabung ke Bayer Munchen. Penyerahan antara Frankfurt itu melibatang di Jerman jika harus meninggalkan timnya saat ini. Keinginan itu pun mendapat sambutan dari Bayer Munchen laksan Direktur Alaraga Hasan Saliamizik. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Saliamizik menyatakan bahwa Bayer Munchen akan memiliki penyerang baru untuk skuadnya musim depan. Sebab besar kemungkinan Bayer Munchen akan memilih Kolomwani ketimbang Harry Kane atau Victoria Simhen di musim panas nanti. Bab harga mereka berdua sangat mahal.